Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas kisah Nabi Adam dengan versi yang berbeda Menurut naskah kuno dari Kerinci Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak Nabi Adam merupakan sosok Nabi dan manusia pertama dalam kepercayaan agama Samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan juga Islam Kisahnya banyak diceritakan di dalam kitab suci, baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran Di dalam kitab suci tersebut, Adam diceritakan diciptakan dari tanah kemudian ditiupkan ruh sehingga menjadi manusia Kisah Adam berlanjut dengan hadirnya sosok Hawa sebagai istri Adam Hingga diturunkan ke dunia dari surga akibat melanggar larangan Tuhan Kisah Nabi Adam juga dimuat di dalam kitab-kitab ulama klasik Misalnya dalam kitab Kishas Al-Ambia, Karangan Ibnu Kasir, dan kitab Tarik Al-Rusul, Wa'al-Muluk, Karangan At-Tabari Di Nusantara, turunan kisah Adam ditulis dalam naskah-naskah lokal misalnya di dalam naskah Samut Ibnu Salam dan naskah Ambiya Pegon Umumnya, naskah berisi kisah Adam ditulis menggunakan turunan aksara Arab seperti aksara Pegon dan Arab Melayu atau Jawi Hal menarik dicumpai di Sumatera Yakni, kisah Adam justru ditulis dalam naskah lokal beraksara ulu yakni aksara turunan Sumatera Gunung Beberapa naskah lokal asal Sumatera yang membahas kisah Adam ditemukan di Bengkulu Seperti dalam naskah ulu asal Mulojibaren Nempo Adam yang dibahas oleh Abbas Musova Tidak hanya di Bengkulu, naskah lokal yang berisi kisah Nabi Adam ditemukan pula di Gerinci Naskah tersebut ditulis menggunakan surat incung aksara lokal Gerinci kerabat dekat dari aksara ulu di Bengkulu Naskah yang dimaksud diberi nama naskah Ini Asan Pulung atau IAP Naskah incung ini Asan Pulung atau IAP merupakan naskah yang ditulis pada media 5 ruas bambu dengan panjang lebih kurang 175 cm Naskah ini mungkin naskah incung pada bambu terpanjang yang telah ditemukan Naskah incung IAP pertama kali ditemukan oleh Petrus Forhovy pada tahun 1941 Ia memberi kode naskah tersebut dengan nomor TK125 Forhovy hanya mengerjakan alih aksara tersebut dengan metode diplomatis sehingga hasilnya kurang maksimal Oleh sebab itu, isi naskah masih belum terungkap secara sempurna Pendataan kedua dilakukan oleh tim IAP 117 dari British Library diketahui oleh Uli Kosok pada tahun 2007 Mereka kemudian menomori kembali naskah tersebut dengan kode IAP 117-44-1-6 Hasil digitalisasi yang dilakukan oleh tim tersebut masih dapat diakses melalui situs British Library Naskah incung IAP merupakan pusaka simpanan Depati Anun Muncak Alam dari Dusun Sungai Tutung, Mendapok, Mantan Saat ini berada di wilayah administratif Kejamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Naskah ditulis menggunakan aksara surat incung dengan teknik gores dalam bahasa Kerinci Kondisi fisik naskah masih cukup bagus, meskipun ada bagian yang telah rapuh Pada bagian tersebut, gores hanya telah memudar sehingga tidak terbaca Naskah IAP ini terdiri dari 92 baris Namun, kisah Nabi Adam hanya terdapat pada baris ke-1 hingga ke-40 atau dari ruas pambu pertama hingga ke-3 Kisah Nabi Adam di dalam naskah IAP sangatlah menarik Pasalnya, si penulis naskah tampaknya menyusun kembali kisah Nabi Adam dari berbagai sumber kitab keagamaan Dengan menambahkan unsur cerita lokal Oleh sebab itu, kisah Adam yang ada di dalamnya amat jauh berbeda dengan kisah Nabi Adam yang berkembang dan diketahui saat ini Di dalam naskah ini, perang tokoh Rasulullah dalam menciptakan bumi, langit, dan tokoh Nabi Adam sangat ditojolkan Hal ini hampir mirip dengan arasi dalam hikayat Nur Muhammad yang menceritakan bahwa Nur Muhammadlah yang mengawali segala penciptaan Di sini tampak jelas terdapat pengaruh sofistik pada kisah Adam di dalam naskah IAP ini Ada pula bersamaan dengan sumber keagamaan lain misalnya latar waktu penciptaan Adam setelah penciptaan langit dan bumi Sama dengan cerita di dalam naskah hikayat Nabi Adam Begitu pula dengan penciptaan istri Adam dari tulang rusuk kirinya sama dengan pendapat dari ulama-ulama klasik Seperti Ibnu Khasir dan Atta Bari Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kisah Adam di dalam naskah IAP Dengan naskah-naskah lain yang menceritakan Adam Naskah IAP menyebutkan bahwa bumi dan langit juga tercipta dari tanah Sementara di dalam hikayat Nabi Adam justru tercipta dari air dan bui Naskah IAP juga bercerita tentang larangan memakan makanan tertentu Namun latar waktunya sangat berbeda yakni sebelum penciptaan Hawa Sementara cerita umum yang dikenal terjadi setelah penciptaan Hawa Perbedaan lain adalah tentang anak-anak Adam Empat orang anak Adam yang umum diketahui bernama Kobil, Habil, Labuda, dan Iklima Sementara itu, di dalam naskah IAP Empat orang anak Adam bernama Sauka, Nabi Uka, Saina, dan Nabi Hina Selain itu, narasi proses pemberian nyawa Adam juga sangatlah berbeda dari apa yang diyakini saat ini Di dalam naskah IAP, nyawa Adam dimasukkan dengan tepukan tangan kanan Jibril di bagian upun-upun Sementara itu, kisah umum yang berkembang adalah melalui tiupan ru di kepala Unsur budaya lokal kerinci juga mewarnai kisah Adam di dalam naskah IAP Misalnya saja, penulisan lafal bahasa Arab menurut aksen orang kerinci Kata Allah ditulis Allah Kata Rasulullah ditulis Rasulullah Allah atau Rasulur Allah Kata Jibril ditulis Jibarahil atau Jibarahin Kata Astaghfirullah ditulis Satapirlah Dan kata Alhamdu ditulis Lahamdu Ada pula penambahan tokoh bumi 4 mendarap di dalam cerita Adam Tokoh ini diceritakan berbentuk bayang-bayang dan berjalan layaknya manusia Di samping itu, penulis naskah menambahkan cerita mengenai taman-taman yang pertama kali diciptakan Mengiringi penciptaan bumi seperti rumput, sembuang, sidaguri, dan pohon pulai Yang paling menarik adalah narasi penciptaan payudara pada Adam terjadi belakangan Diceritakan setelah tubuh Adam sempurna dan juga bernyawa Rasulullah kemudian memerintahkan Jibril mendirikan dua mejan atau tuku batu di tubuh Adam Hal itulah yang menyebabkan Adam dan keturunannya memiliki payudara Sebagaimana bunyi teks Muka dirikan mijan yang dua uli jibarahin di badan Adam itu Itu asan kitabara susu Baris 36-38 Yang artinya Maka didirikanlah mejan yang dua oleh Jibril di badan Adam itu Itulah asal kita memiliki payudara Sebagai penyimpul, tampak jelas bahwa penulis naskah IAP Menyusun ceritanya berdasarkan pemahaman masyarakat Tentang kisah Adam yang berasal dari berbagai sumber-sumber kitab keagamaan Penulis juga menambahkan berbagai unsur lokal cerita Kerinci yang lahir dari kultur masyarakat Kerinci itu sendiri Sehingga narasi Adam yang tersusun sangat berbeda dari apa yang dipahami oleh umum Di samping itu, sangat kaya dengan unsur-unsur kelokalannya yang membedakannya dengan narasi Adam di tempat lain di Nusantara Demikianlah kisah Nabi Adam dengan versi yang berbeda dari naskah kuno Kerinci Bagaimana menurut kamera demi-masa tentang naskah kuno ini? Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton!